Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Hari ini teman-teman aku mau buat brownies kukus tepung beras Nah, simple banget ya teman-teman Disini bahan-bahannya aku ada gunakan tepung beras sebanyak 2 oz tepung beras, disini aku gunakan tepung beras cap mawar seperti ini Ini kukusnya ya, cap mawar atau rose brand Kemudian disini ada gula pasir Nah, gula pasir ini udah dihaluskan Ini sebanyak 1 oz gula pasir Kemudian disini ada coklat bubuk Ini coklat bubuknya sebanyak 5 sendok makan Dan disini ada susu cairnya sebanyak 175 gram Susu cair, aku gunakan susu persian flat, 1 bungkus Ditambah air, jadinya totalnya 175 gram Dan disini ada panili, ini panilinya kita gunakan secukupnya Nah, kita pakai 1 sendok teh Dan disini ada baking soda Ini kita gunakan 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh ya Langsung aja yuk kita aduk-aduk yang pertama kita akan aduk lapungnya kita masukkan lapung beras ke wadah yang lebih besar kemudian gula pasir setelah itu coklat bubuknya kita masukkan juga garam dan juga soda kue ini akan kita aduk rata ya kita tambahkan panili secukupnya aja kira-kira 1 sendok teh setelah udah rata kita akan masukkan susunya sedikit demi sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah itu teman-teman sediakan cetaan seperti ini ya nah aku gunakan cetaan yang bolong-bolong seperti ini terus kemudian kita kasih kertas bolu kita akan kita susun sambil dituang ya teman-teman nah selesai udah selesai ya teman-teman ini akan kita kukus pakai kukusan selama 15 menit sebelumnya kukusannya kita panaskan dulu ya teman-teman kalau udah panas baru kita bisa kukus brolisnya nah ini kukusannya udah kukuskan kita langsung kukus aja ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit ya teman-teman nah teman-teman udah 15 menit ya sekarang kita angkat aja brolisnya kita lihat wahnya menebang ya teman-teman ini kita matikan aja kukurnya kita langsung angkat nah seperti ini ya bentuknya kita keluarkan aja nah ini teman-teman di brolisnya kita keluarkan dari kukusannya ya kita hanya gampang banget ya teman-teman teman-teman tinggal coba di rumah tinggal diaduk-aduk aja udah jadi dia mengembang seperti ini ini dia hasilnya jadi buat teman-teman semuanya yang mau coba silahkan dicoba buat teman-teman semuanya jika teman-teman suka sama video ini jangan lupa untuk like video ini subscribe yang belum subscribe dan share video ini jika bermanfaat selamat mencoba ya teman-teman semuanya sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh